Luar biasa ya hidangannya pemeriksa Coba lihat penampilannya itu ya Cakep banget Oke Ini adalah appetizernya dulu ya Luar biasa ya hidangannya pemeriksa Coba lihat penampilannya itu ya Cakep banget Oke Ini adalah appetizernya dulu ya Appetizer ini Ini adalah yang dinamakan kerang gonggong Wah kita cabut dari dalam cangkangnya ya Kalau kita bisa cocol dengan sambal apa aja yang ada disini Wuuuh Wuuuh Kenyur-kenyur Teksturnya itu ya cakep banget Sausnya ini juga enak ya Ada pedasnya Ada asem-asem yang gitu ya Mirip sambal-sambalnya orang Vietnam atau Thailand Cakep banget Kita langsung aja Sayurnya duluan Ini baby Thailand Saya kira kalau lihat sausnya ini adalah saus tiram Oyster sauce Kalau orang Malaysia bilangnya Saus berperisa tiram Waduh Coba lihat warnanya ya Cakep ya Ini artinya dia masaknya juga bagus Cuma dicelup aja sebentar ke air panas itu Saus tiramnya tipis ya Lalu dengan rasa bawang putih yang juga cantik banget Nah yang di depan saya ini juga ikan rapu Ini dia utuh gitu ya Di steam Tapi dikasih kuah Nah ini sausnya ini ya Saus nyonya Peranakan ya Saya mau cocok pipinya nih Bagian pipi ikannya Tidak cocok dengan itu tadi Saus Saus nyonya ya Saus nyonya itu ada aroma belacan Aroma Aroma Terasi Wah 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 Ianya itu lembut sekali ya Memang ikan rapu itu lembut Tapi khususnya di bagian pipinya Ya ikan itu cakep banget Tapi yang paling cakep itu ya Bumbu belacannya ya Nah sekarang kita coba lagi Wah Sekarang saya ambil Dagingnya Wah ini dagingnya cukup berlemak ini ya Karena dia di bagian perutnya Tambahin dengan sausnya Lalu kita tambahin dengan silantro ya Daun ketumban Wah Kalau kita tambahkan sekaligus ya Hmm Ikannya lembut banget ya Terlalu dengan saus nyonya yang garang gitu ya Hasilnya adalah makanan yang Wah Nus banget Enak banget Wah Ikan rapu yang memang mulus Saya belum pernah ya Makan ikan kukus Dalam penyediaan seperti ini Biasanya ikan kukus Itu kan lembut ya Jadi kuahnya itu Atau sausnya juga yang lembut gitu Biasanya paling cuma kecap sedikit Minyak widen sedikit gitu ya Tapi ini enggak Kukusannya Ikan krakunya dia Lembut banget Tapi ditadrakan ya Dengan saus nyonya yang Garang gitu ya Hasilnya memang luar biasa Masih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati